Intro Nanti Kamu kasih uang ekstra ya buat Mang Daddy Sekalian uang rokoknya dia Tapi Tangan aku kotor Shin Gimana ngambil uangnya Pakai uang kamu dulu ya Saya ingin hubungan kita ini bisa melangkah ke tahap yang lebih sering Ini baju pinjeman dari aku Kalau uang lanjut bau anak kotor gimana? Iya ganti doang gimana sih Weee 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 Woh Weee Saya bersedia padahun hukum sekarang Saya bersedia hukumlah saya pak hukum Lu semua harus nirain Atau Lu semua punya cara lain buat nyenangin hatiku ini pilihan, toh arnya yang cuma bisa nengokokin Aldo sama kamu dia kan naksir kamu dia bilang aku gak mau, ya gak mau dong ya terserah kamu memang jahat, duan kamu kan sengaja ngerjain aku aku benci sama kamu aku benci sama kamu bintang itu benci, lu setuju gak? wah setuju banget bintang bintang Aldo pun menantinya sekarang romantisnya akan segera dimulai aku gak mau, aku gak mau satu dua si 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 Tidak! 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 Halo? Halo, bisa bicara dengan Bimo? Oh iya, saya sendiri. Bim, ini saya, Shirley. Oh, Shirley? Wah, apa kabar? Tumbil ini, nolpon. Nggak pikir, kakak muda. Saya ingin ketemu sama kamu, Bim. Bisa? Bisa, bisa banget. Mau ke mana nih? Makan, nonton, apa clubbing? Saya cuma mau bicara aja kok, Bim. Oh, bisa, bisa, bisa. Kalau soal Bimo, Bimo tuh emang orang yang bisa diajak ngobrol dengan enak. Dimana, dimana? Gimana kalau kita ketemu di kafe yang deket restoran di Jalan Raya Zambrut 1 itu loh? Oh iya, iya, iya. Yang deket restoran itu kan? Haha, Bimo. Masa nggak tahu sih. Yaudah, nanti sore kita ketemu di sana ya, Bim, ya. Oke, oke. Dadah. Emang rejeki kagak kemana? Iya. Abis daripada pengong mau ngapain? Emang. Dewa kamu udah nyamperin. Hah? Sintia, Sintia. Lu harus lihat nih cowok yang mau sia-siain. Tidak dapat seseorang yang lebih dari itu. Lebih tua sih. Nug, Dugi. Nugi kamu lama banget sih. Bentar lagi, Sin. Masih belum oke nih. Gimana nih, Mbak? Gimana aja, Mas. Dan tadi gua udah bersama ya, Mas. Masih belum rapi, Mbak. Bikin yang oke dong. Nug. Nugi. Aku pergi duluan aja ya. Nggak enak soalnya aku udah ditungguin sama temen aku. Lagian aku juga udah janji. Mau dateng cepet. Yaudah lah. Kalau kamu mau duluan, duluan aja deh. Nanti aku susul. Yaudah. Tapi... Ya aku belum selesai, Sin. Nanti aku jemput aja ya. Yaudah deh. Eh, Sin. Sekalian bilnya ya. Soalnya aku belum dapat honor. Yaudah. Yang di sana tadi, Mbak. Berapa? 80 ribu. Sekali lagi dia kayak gini, gue bener-bener bakal nginggalin dia. Kok nyebelinnya ngelebihin si Bimo sih? Ihh. Ihh. Makasih Mbak. Maaf ya, Bimo udah gangguin kamu. Tapi... Saya betul-betul ingin ketemu sama kamu. Loh. Sama. Saya juga... Saya pengen banget ketemu sama Shirley. Sebenernya... Saya mimpiin terus loh. Bener? Sumpah? Enggak. Sebentar. Kalau menurut aku, kita udah gak perlu sungkan-sungkan lagi. Saya rasa, saya juga udah tahu perasaan kita itu sama sih. Enggak. Maksud saya, saya ingin ketemu kamu disini untuk membicarakan tentang kakak kamu. Dewo. Dewo telah menyakiti hati saya. Dewo membuat hati saya hancur. Itu kami sudah ketemu kamu mengganggu. Dewo. Lalu kembang. Dewo. Lalu kembang trimming itu. Kami takaitnya kembang terAssadhan. Dewo. Mudah, mbak. Beneran. Dengerikan buatbabbabbab. Tenang, tenang, tenang. Udah, kamu tenang aja. Kalau kamu gak bisa dapetin dewa. Kamu bisa ada aku. Aku ini adanya dewa juga kok. Jadi kamu tenang aja ya. Aduh, Jen. Ih, kumpul banget. Simo. Kamu memang pria sangat baik. Iya. Kamu sangat beda dengan dewa. Kamu sangat beda. Ayuh, dapetlah aja. Siapa? Jadi Bimo udah punya pengganti aku, Toh. Bimo, Bimo. Kamu tuh bener-bener jahat banget sih sama aku. Jahat banget. Ibu akan biarkan kalian berdua di dalam ruangan ini. Sampai kalian berbaikan kembali dan berjanji tidak akan bertengkar lagi. Tapi Ibu, saya gak sengaja merobik baju bintang. Mungkin waktu saya ngejar maling terus sangkut di kayu. Ibu tahu. Tapi yang jadi masalahnya kenapa kalian tidak mau saling bermaafan. Dan Ibu tidak menyalahkan kalian. Yang Ibu salahkan niat kalian yang tidak mau berteman. Sekarang kalian masuk ke dalam ruangan ini. Dan renungkan baik-baik. Jika emosi kalian sudah turun, Kalian harus saling bermaafan. Tapi Ibu... Gak ada tapi-tapian. Kalau kalian mau bermaafan, Ibu akan membatalkan. Enggak. Biar bagaimanapun, saya gak bakalan maafin perbuatannya sebulan. Saya juga, Bu. Ya sudah. Kalau kalian tidak mau bermaafan, silahkan kalian masuk. Tapi ingat. Ibu tidak akan membukakan pintu sampai kalian berbaikan. Ingat itu. Oh, bu. Oh, oh, oh. Oh, bu. Bye, aku. Eh. Ini semua garang-garang lo. Sampai kapanpun Gue gak akan pernah maafin semua perbuatan elos Enggak Gue juga Gak akan pernah lupa perbuatan elos Gak akan pernah Dasar milis itu Saya Saya bersedia Saya bersedia menjalin hubungan dengan kamu Dan ke tahap yang lebih serius Tapi Dengan satu syarat Kamu gak boleh Ngecewein saya Saya tidak akan menjadikan kamu apa Saya hanya akan memberikan perasaan cinta saya Yang tulus ke kamu Saya akan melakukan Apa saja untuk kamu Dan juga anak-anak kita Anak-anak Kita kan masing-masing sudah mempunyai anak Dan saya ingin Kita berdua mencurahkan kasih sayang Kepada anak-anak Sehingga mereka merasa nyaman Kamu percaya Saya akan melakukan semua ini Saya yakin kamu bisa Dan saya juga yakin Kalau kita akan bisa Saya janji Saya akan melakukan hal yang sama dengan kamu Saya mencintai kamu dan anak-anak Dengan sekena perasaan saya Saya bahagia sekali Semoga saja Mimpi indah ini akan terwujud Ibu sudah mengeluarkan kalian dari kamar itu Sekarang bagaimana? Apa kalian sudah berbaikan? Jadi kalian belum berbaikan juga? Baik Karena sekarang sudah larut malam Ibu akan memperhentikan hukuman Tapi kalau sampai kalian belum berbaikan juga Ibu akan menghukum kalian di sekolah Sekarang ayo kembali ke kamar Artinya sulit ya Ibu untuk membuat mereka berbaikan kembali Mereka berdua itu tidak bisa disatukan Ibu Kita lihat saja Ibu Sulis Kalau ini masih berlanjut Saya rasa kita harus melibatkan kedua orang tua mereka Eh Rizong, gimana? Lu gak apa-apa kan? Lu dikejarin udah Udah, udah, udah Udah gak apa-apa kan? Lu gak diapain kan? Lu diapain aja pilihan, iya Eh, gimana nih Lan? Terus saya perangnya Sorry, no way Oh, udah sampai sekolah Cukul lah Cukul, aja Waduh, gembira banget Mau kuliah kamu? Emangnya kuliah bikin gembira, mas Kuliah tuh bikin bete, mas Dosen sama saya aja pintaran saya Ya, abis mau kemana? Ada deh Eh, mas tau Pasti kamu punya cewek baru ya Kok tau mas? Iya dong Kemarin mas lihat kamu begitu lesu Dan bulan bilang katanya kamu harus diputusin sama Sinti ya Tapi sekarang, wah berubah banget Pasti ada apa-apanya Ya kan? Kamu pacaran boleh Tapi kuliah jangan sampai terbengkalai Itu udah pasti, mas Tenang aja Eh, Bim Sebenernya mas mau tukar pikiran sama kamu Mengenai bulan Dulu kan kamu pernah ngingetin mas Agar mencari ibu untuk bulan Sekarang, mas sudah mendapatkan yang cocok Dan mas Benar-benar jatuh cinta sama dia Tessa? Bukan Terus? Oh Namanya Yunisa Dia cantik Lemah lembut Keibuan Dan dia juga punya anak perempuan satu Seumur bulan Dan mas yakin Dia pasti sangat cocok untuk bulan Karena dia sangat tahu bagaimana menghadapi anak perempuan Mas benar udah yakin Terus Tessa mau dikemanain? Baru juga kemarin menjalin hubungan Masa dicuekin gitu aja mas Tessa Sepertinya dia gak cocok sama bulan Dan juga sebenarnya Saya gak begitu suka sama dia Berarti Sherly Sama Tessa Bisa buat gue nih Tapi mas takut Takut kalau bulan gak bisa menerimanya Kamu tahu kan Bagaimana bulan menolak Tessa Untuk menjadi ibunya Mas Sebetulnya tuh bulan bisa aja menerima ibu barunya Makanya mas tuh mesti cari waktu yang tepat Cari timing yang pas Biar bulan bisa menerima dengan enak Kalau yang kemarin sih ya mamutnya bulan aja lagi jelek Makanya semua berantakan Yang penting tuh mas Mas udah gak usah main-main lagi Tunjukin dong etikat baik ke bulan Yaudah deh gini Mas hari ini sibuk gak? Kenapa? Siang ini kan bulan pulang Kenapa gak mas jemput aja sih? Kasih dia surprise biar dia seneng Biar dia juga tahu Kalau mas tuh bener-bener sayang sama bulan Ya gak? Ini deh Mas jemput dia Gitu Yaudah Taraku telat nih Jalan nih Gaya mu Ya Sebelum kita pulang Ibu akan umumkan beberapa kelompok yang telah memenangkan lomba di acara kita di vila ini Tenang dulu anak-anak Kelompok inilah yang akan mendapatkan piala dari kepala sekolah Ya kita gak bakal menang deh Juara ketiga Terima kasih Desi Dalam lomba masak-memasak Ayo anak-anak berikan tepuk tangannya Dan juara kedua diraih oleh kelompok Marini Dalam lomba membaca puisi Anak-anak tepuk tangannya Dan sekarang Juara kesatu Siapa yang akan menjadi juara kesatu Juara kesatu Kita, 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 kita Aku pinta Juara kesatu diraih oleh kelompok Agus Dalam lomba cedas cermat Gara-gara lu berdua sih Meneram kagak betul Sudah asal Tanggung jawab Gua gue gak mau tau Tanggung jawab Ini ada satu lagi penghargaan Ini adalah penghargaan khusus Yang akan diperuntukkan bagi yang telah berjasa kepada kita semua Siapa mereka? Ya apa bu? Apa bu? Ya apa bu? Ya piala penghargaan ini akan diserahkan kepada bulan dan kawan-kawannya Karena mereka telah berhasil menangkap pencuri di pila kita ini Ayo bulan dan kelompoknya maju Selamat ya Ya bu Semoga penghargaan ini bisa menambah kekelompakan kalian Dan ingat jangan bermusuhan lagi Ya bu Terima kasih bu Ayo tepuk tangannya mana Baiklah anak-anak Sekarang semuanya sudah selesai Kita siap-siap untuk pulang Ayo semua Tidak boleh Bercanda Ayo Eh semua Hukuman kamu cukup saya rasa Saya harap kamu jangan mengulangi perbuatan kamu lagi ya Baik pak Tapi Sampai-sampai ini ditaruh di mana pak? Biarkan saja nanti petugas kebersihan yang mengambilnya Ya sudah Sekarang kamu boleh pergi Dan kami semua sudah mau pulang Terima kasih pak atas kebaikan bapak Tidak melaporkan saya ke balai desa Saya berjanji pak Tidak akan muncuri lagi Saya berjanji Sekarang saya pulang dulu pak Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei Kamu mau pulang ya? Iya Ini buat kamu Jangan-jangan Aku sudah mencuri Aku tidak pantas mendapatkan ini Ambil aja Kebetulan makananku masih ada Nih Ambil aja Makanan ini cukup kok Buat kamu sama adikamu Ayo Terima kasih ya Ternyata kamu baik sekali Sama-sama Semoga adikamu cepat sembuh ya Ellen Itu tuh Biasanya udah nungguin Yuk Yaudah deh Saya pulang dulu Ingat ya jangan curi lagi Terima kasih ya Ya Tuhan Terima kasih Ternyata mereka semua orang-orang yang baik Terima kasih ya Dam, gak usah. Biar saya aja yang jemput Bintang. Saya, saya gak mau ngerepotin kamu. Enggak kok, Yun. Gak ngerepotin. Saya malah senang kok. Tapi, Dam. Yun, aku tahu kamu khawatir kalau aku dekat dengan Bintang. Karena dia kan menginginkan kita menikah. Tapi, Yun, aku sudah janji dengan Bintang untuk menjemputnya. Nanti saya jemput kamu, dan kita sama-sama jemput Bintang. Ya? Oh ya, yang bulan, sebentar lagi akan datang. Kangennya diriku kepada dia. Rambutku sudah tujuh kali ini kamangas. Badanku sudah tujuh kali ini gotong. Ketik. Bener gila dahulu ya. Sekarang tinggal melepas kayak ginjak wangi. Lalalalala. Lalalalala. Rambutku juga penting sekali. Lalalalala. Pastinya yang bulan, kalau mereka satu akan nempel terus kayak perangkok. Sekarang tinggal ganti baju, pakai baju, pakai baju. U? Ini. Iya. Bung... Bunginya nyangat kayak begini sih. Siapa lagi pakai minyak wangi. Jum. 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 Iya bu, kamu pake minyak wangi yang gak menyenangkan ini ya? Nyanget banget nih, minyak wangi? Iya, enggak bu, kamu gak pake. Terus ini bau nya siapa dong? Kamu nyium gak? Enggak bu, saya gak pake. Terus siapa ya? Apa, apa gatot? Jangan-jangan. Gatot! Dan gatot mana? Gatot! Kemi! Kemi! Kau pake minyak wangi apa sih? Kok gak enaknya begini? Enggak kok, Gatot. Cuman pake minyak wangi mami. Minyak wangi mami? Minyak wangi mami yang mana? Itu loh, Mi. Yang di meja mami, yang deket kaca. Yang botolnya warna pink? Iya. Aduh, Gatot! Apun deh, mami. Itu bukan minyak wangi, sayang. Itu minyak buat pengusir nyamuk. Itu dari Tante Intan. Campuran untuk pengusir nyamuk percobaan itu. Jadi, aromanya tuh campuran dari minyak apa? Daun kentut-kentutan sama daun nangka. Itu loh. Apesan baunya kayak enak kayak begini. Gatot! Udah, kamu mandi dulu sana. Mi, tolong dong. Aninden, Gatot. Tapi, Mi. Aduh, udah, Gatot. Kamu mau semua orang mau muntah nyumbau kamu yang kayak begini. Ih, kamu. Udah, Mami, gak tahan. Cepetan, Mami, Gatot udah ganteng begini. Udah keramas tujuh kali. Udah ngebosok kulit tujuh kali. Gak apa-apa, cepetan. Masa diaran rendang nanti Gatot masuk lagi di mana? Cilupin, dibawahnya. Pakaian. Udah, udah. Cepetan. Oke. Gatot, ih. Bintang. Halo, Mama Bintang. Halo, Bintang. Bintang. Kamu kenapa, sayang? Kulis. Siapa ya? Sini, Mama bawain. Biar aku aja, Yun. Ada apa, sayang? Bintang kesel, Ma. Kenapa? Anak nakal itu bikin gara-gara lagi. Anak nakal siapa? Anak nakal siapa? Mama, bilangin selalu papahnya bulan. Kau bulan itu nakal banget. Papahnya kan pernah kesini. Terus janji untuk membawa belan ke peskiater. Itu papahnya bulan? Iya, itu papahnya bulan. Bulan seperti itu karena ulah ayahnya. Ulah ayahnya? Memangnya kenapa bu ayahnya? Saya baru tahu kalau ayahnya itu menikah lagi. Dan sepertinya wanita yang dinikahi ayahnya itu bukan wanita baik-baik. Itu kan orang tuanya berat di depok. Ayahnya itu. Tama aja. Kayak anaknya. Bajar perhatian. Itu ayahnya. Iya. Ayahnya itu. Kalau kesini. Cuma jemput doang. Nggak nasehatin anaknya. Anak nak. Sebelum kabilan pulang, ibu harap kalian berkumpul dulu di kelas. Karena pak Bambang ingin menyampaikan kata-kata perpisahan. Ayo anak-anak sekarang kita ke kelas sana. Mari anak-anak. Ayo. Hari kembali. Bungu deh ya. Bungu enggak kasih ya. Eh tungguin dong pak. Wah. Kebetulan di sini ada Bapak Dewa dan Ibu Yunisa. Karena saya mau bicara dengan Anda berdua. Bapak, Ibu, bisa kita bicara di kantor? Saya rasa enggak perlu. Saya sudah tahu semuanya. Semua ini hanya omong kosong. Bohong! Siapa omong kosong? Pokoknya kamu yang tengah bohong. Kenapa kamu bohongin saya? Kenapa kamu juga bohongin saya? Kamu yang bohong! Kamu yang bohong! Senang, senang. Maaf. Ada apa ini sebenarnya? Babu. Saya enggak bisa bicara sama dia. Betul. Saya juga enggak bisa bicara sama orang ini. Saya enggak punya waktu. Aiden. Kita tinggalkan tempat ini. Loh. Saya mau bicara tentang anak Anda. Pak Dewa. Ibu Yunisa. Kok jadi begini ya? Sebenarnya yang salah saya atau memang keadaannya seperti ini? Anak sama orang tua kok sama saja. Sama-sama maunya bertengkar. Ada apa, Yun? Yun? Enggak usah dibahas, Dan. Ceritanya panjang. Kamu ada hubungan dengan anak laki-laki itu? Yun? Dan. Saya bilang, enggak usah dibahas. Saya berbicara lagi. raja. Saya berbicara lagi. Saya berbicara lagi. Saya Luis. sore om mau cari om buat bulan aja deh ya makasih ya Tad halo ya yang bulan welcome home ini siya yang ih kutu kupat kerain siapa nih gua cari buat kamu aku kan kemarin habis dari Bandung aku bawa oleh-oleh buat kamu rasanya manis-manis wajah kamu nana ayu udah deh makasih ya eh bulan ayah kamu kok wajahnya lesu amat abis marah-marah ya gatau tuh adil di mobil juga diem aja padahal waktu dateng sekolah tuh ceria banget mungkin pekerjaannya yang buat momet udah deh kita masuk dulu yuk aku kangen sama cim sumtum-tum ayo tapi kamu lebih kangen sama aku kan ih GR oh kamu sih apa yang kangenin anak itu udah ngerusakin baju bintang mah dia bikin robek baju bintang bintang tegur eh dia malah marah terus berantem deh berantem lagi iya anak itu juga ngerjain bintang terus masa bintang disuruh nyium aldo nyium aldo? aldo siapa? cuman sekelas bintang mah anak itu udah bener-bener keterlaluan keterlaluan bintang dibikin malu di depan temen-temen anak itu sudah keterlaluan anak kecil kau udah cium-ciuman bener kata bu Ita anak itu memang stress gara-gara ulah ayahnya saya harus bicara sama Dewa harus kalau enggak kasihan bintang dia bisa stress di sekolah gitu sayang mama mau telepon temen mama dulu ya ya mbak halo apa kabar pembohong mustar kau puas kamu udah bohong saya saya nggak ngerti maksud kamu kenapa kamu menurut saya sebagai pembohong padahal kamu sendiri kan yang membohong saya kamu kan sudah bersuami saya punya suami eh kamu jangan ngadeng-ngadeng kamu tuh ngarang-ngarang siapa yang udah punya suami ada juga kamu yang punya istri kan? istri? saya itu udah pernah melihat istri kamu di sekolahan yang mengaku sebagai ibu barunya bulan kamu kan baru aja menikah saya tuh tau kamu yang mana dan saya tuh kenal sama dia jadi kamu nggak ada hal-hal untuk menyangkal kalau kamu udah bohongin saya dan kamu telah menipu saya saya stop udah kita lupain masalah kita saya ini menelpon kamu karena saya ingin memberitahukan kamu bahwa anak kamu yang namanya bulan itu telah membuat anak saya sedih kamu tau apa itu bukan anak kamu anak kamu menyuruh anak saya untuk mencium teman sekelasnya yang namanya Aldi jadi saya minta sama kamu tolong peringatan anak kamu itu jangan mengulangi perbuatannya karena itu bukan cermin anak yang baik anak saya kan bisa trauma dan anak saya bisa aja nggak mau sekolah lagi kan bu dan rasa kamu tau ya saya rasa sikap anak kamu itu terpengaruh oleh kelakuan kamu tuh kan bohong bisa dengar halo eh lagi bulan bulan ayah ayah dapat laporan dari mamanya bintang kalau kamu menyuruh bintang mencium teman laki-laki kamu yang namanya Aldo bener itu bulan cuma bercanda ya itu bukan bercanda bulan itu sudah keterlaluan kamu membuat dia jadi malu sedih dan juga mungkin trauma apa yang kamu lakukan itu salah bulan kamu seperti orang yang nggak berpendidikan bikin malu ayah nenek Syir itu keterlaluan dia pasti nelfon ayah ngasih tau awas ibu sama anak sama aja sama-sama comel karena itu kamu harus minta maaf sama bintang enggak kamu mau dicap sebagai anak nakal yang orang tuanya nggak pernah mengajarinya atau mendidiknya pokoknya sekarang kamu ikut ayah ke rumah bintang untuk minta maaf enggak mau harus apa kamu mau orang-orang bilang ayahnya nggak pernah mendidik anaknya mbak mbak kamu temani bulan untuk siap-siap pergi ya ganti baju baik pak eno nggak dibagi eno nggak dibagi selamat sore anak saya bulan mau minta maaf sama bintang silahkan masuk kalian silahkan duduk saya panggil bintang di kamar ya kak sayang itu ada temen kamu dateng mau minta maaf tuh siapa pak udah temuin aja dulu yuk sayang yuk ha ha ngapain kamu disini pergi kamu kamu jahat aku nggak mau maafin kamu pergi jangan sampai ketinggalan update terbaru dari mvp entertainment id dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan ya 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 ya